Kitab Ulangan, Pasal 19 Kota-Kota Perlindungan Apabila Tuhan Allahmu telah membinasakan bangsa-bangsa yang negerinya akan kamu duduki, dan apabila kamu sudah mendiami kota-kota dan rumah-rumah mereka, kamu harus menghususkan tiga kota sebagai kota perlindungan, sehingga siapapun yang telah membunuh orang dengan tidak sengaja dapat lari ke situ. Dan mendapat perlindungan. Bagilah seluruh negeri menjadi tiga wilayah, dengan sebuah kota perlindungan di setiap wilayah. Buatlah jalan menuju ke kota-kota itu. Ketetapan bagi seseorang untuk mendapat perlindungan di kota-kota itu ialah, jika ia dengan tidak sengaja melakukan pembunuhan. Misalnya, bila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk menebang kayu, lalu mata kapaknya terlepas dari gagangnya dan melayang serta menimpa temannya sehingga mati, ia boleh lari ke salah satu kota itu untuk mendapat perlindungan. Dengan demikian, orang yang berniat menuntut balas atas kematian itu tidak akan dapat menangkap dan membunuh dia. Kota-kota itu harus mudah dicapai oleh semua orang. Sebab kalau letaknya terlalu jauh, ada kemungkinan orang yang telah membunuh dengan tidak sengaja itu akan terkejar dan dibunuh oleh penuntut balas yang sedang panas hatinya. Padahal ia tidak sepatutnya dihukum mati, karena ia tidak sengaja membunuh. Jika Tuhan berkenan memperluas daerahmu, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyangmu, karena kamu menaati semua hukum yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu, dan hidup menurut jalan yang telah ditetapkannya bagimu, maka kamu harus menambahkan tiga kota perlindungan lagi. Dengan demikian, kamu akan dapat menghindarkan penumpahan darah orang yang tidak bersalah, dan kamu tidak akan dituntut pertanggungjawaban atas penumpahan darah yang tidak beralasan. Tetapi, jika seseorang membenci saudaranya dan menyergap dia dari tempat persembunyian serta membunuhnya, lalu ia melarikan diri ke salah satu kota perlindungan, maka para penatua di kota tempat tinggalnya harus menyuruh orang mengambil dia dan membawanya pulang, lalu menyerahkannya kepada penuntut balas untuk dibunuh. Janganlah kamu mengasihani dia, singkirkan semua pembunuh dari Israel, maka barulah keadaanmu akan baik. Larangan menggeser batas tanah Setelah kamu sampai di negeri yang akan diberikan Allah kepadamu, Janganlah kamu mencuri tanah orang dengan menggeser batasnya. Saksi-saksi Janganlah kamu menjatuhkan hukuman berdasarkan kesaksian satu orang saja. Paling sedikit harus ada dua orang saksi. Lebih baik lagi jika ada tiga orang. Jika ada orang yang mengatakan bahwa ia telah melihat seseorang berbuat salah, padahal kesaksiannya itu tidak benar, maka kedua orang yang sedang mempunyai perkara itu harus dihadapkan kepada para imam dan hakim yang pada waktu itu sedang bertugas di hadapan Tuhan. Mereka harus ditanyai dengan saksama, dan jika saksi itu terbukti berdusta, maka ia harus dijatuhi hukuman yang dikiranya akan dijatuhkan ke atas orang yang telah dituduhnya. Dengan demikian, kamu akan melenyapkan kejahatan dari antara kamu. Maka orang-orang akan mendengar tentang hal itu dan tidak akan berani memberikan kesaksian palsu lagi. Jadi, janganlah kamu menaruh belas kasihan. Utang nyawa, bayar nyawa. Utang mata, bayar mata. Utang gigi, bayar gigi. Utang tangan, bayar tangan. Utang kaki, bayar kaki.